Tim penyelam dari Badan SAR Nasional berhasil menemukan salah satu korban tabrakan kapal di perairan Indramai, Jawa Barat. Korban ditemukan tak berjawa terjebak di dalam kapal yang terbalik. Usai dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke kapal KN SAR 103. Sebelumnya, tim SAR gabungan juga telah menemukan satu jasad lainnya yang tersangkut di jaring. Dari kapal KN SAR 103, dua jasad korban dan 15 korban yang selamat dipindahkan ke kapal Basarnas yang lebih kecil untuk selanjutnya dibawa ke posko pencarian di desa Eretan Wetan Indramai, Jawa Barat. Seluruh korban akibat insiden tabrakan kapal Barok Kajaya dengan kapal Habko Pionir tiba sekitar pukul 7 malam tadi. Kedatangan para korban disambut isat tangis keluarga dan warga. Untuk penanganan lebih lanjut, dua jenazah yang seluruh korban selamat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang. Sementara itu, Kepala Kantor SAR Bandung, Deden Irwansyah mengatakan proses pencarian korban lainnya akan terus dilanjutkan oleh tim SAR gabungan. Sementara tadi, kita berhasil mengevakuasi kemudian menurunkan 15 POB dari Barok Kajaya yang mengalami insiden di perairan Indramayu kejadiannya kemarin. Kemudian ditambah dua orang atau dua korban, jadi semuanya 17 yang kita bisa evakuasi untuk hari ini. Proses pencarian tetap berlanjut. Sekarang, malam ini, Wisnu setelah intercept menurunkan korban, akan melanjutkan pencarian di sekitar lokasi. Diketahui kapal MV Barok Kajaya diawaki sebanyak 32 HBK. Tim SAR kini fokus mencari belasan korban lain yang belum ditemukan di sekitar lokasi kejadian, dibantu KRI Cucut dan kapal nelayan setempat. Terima kasih telah menonton!